Intro Rasulullah SAW bersabda seperti ini Wa man tawadu'a ahadun lillah illa rufahullah Dia adalah orang yang tawadu Yang rendah hati Belum selesai ini Dia adalah orang yang tawadu Rendah hati Lillahi ta'ala Benar-benar semata-mata Karena Allah Kecuali Allah akan mengangkat derajatnya Tidak ada yang lebih pahit Dari berharapnya hati Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala kejadian Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izinnya Tidak ada satupun yang terjadi kebetulan Tidak ada satupun yang terjadi tanpa hikmah Semoga Allah yang maha menyaksikan Maha mendengar Mengaruniakan kepada kita Hikmah Sehingga dari apapun yang kita lihat Kita dengar, kita rasakan Nambah iman Nambah ilmu Nambah amal soleh kita Allah ma sholiala sayyidina Muhammad Tidak bisa bahagia Kita lihat berapa banyak orang yang populer Kaya raya dan akhirnya bunuh diri karena stres Kenapa? Karena memang dunia berikut isinya ini Tidak diciptakan oleh Allah Untuk memenuhi dahaga hati Tetapi hanya sekedar untuk memenuhi fisik Jadi kursi empuk yang mahal itu maaf ya Hanya enak buat pantat Tetapi buat hati belum tentu Kursi mahal itu kena kotoran sedikit saja Bisa ngerobek hati Kursi paling mahal nanti di kuet kucing saja Bisa hatinya yang ngerobek Walaupun kursinya yang kena Kenapa? Karena memang dunia tidak dirancang Untuk memenuhi kebahagiaan hati Maka jangan heran Sebanyak apapun dunia yang dipegang Ada, dimiliki Sama sekali tidak menjamin kebahagiaan Jadi dunia berikut isinya ini memang pelayan kita Bukan menjadi tujuan kita Yang kedua Banyak orang yang menganggap mulia itu juga dengan topeng Seakan kalau punya jabatan, kedudukan, gelar Kemudian dia menjadi mulia Tapi faktanya kita lihat Selain banyak yang tidak bahagia dengan dunia Juga jadi hina dengan dunia ini Berapa banyak yang gara-gara dia naik jabatannya Perbuatannya jadi makin tercelak dan jadi makin dihina Berapa banyak yang makin tinggi gelarnya Kalau berbuat salah makin jadi dinis-dinis Nah kali ini kita akan bahas Salah satu kalau bahagia udah sering kita bahas Sekarang mulia ya Rasulullah SAW bersabda seperti ini Dia adalah orang yang tawadu Yang rendah hati Belum selesai ini Dia adalah orang yang tawadu rendah hati Lillahi ta'ala Benar-benar semata-mata karena Allah Kecuali Allah akan mengangkat derajatnya Kenapa disebut Karena ada yang rendah hati acting Pura-pura merendah Tapi untuk mengangkat diri Jadi ada orang yang rendah hati itu Maaf ya Rendah hati dalam tanda kutip Hanya untuk dipuji orang Dikagumi orang Agar dianggap rendah hati Nah orang-orang yang acting seperti ini Dia tidak akan mulia Karena dia tidak akan menikmati ketawaduannya Jadi kadang-kadang dia ramah Kepada orang itu Karena kalau ada kamera itu Aduh apa kabar Pokoknya apa baik weh Tapi tidak ada kamera Beda lagi nanti Kadang-kadang kalau dilihat orang Dia akan menjadi tawadu Tapi kalau tidak ada orang Dia jadi sombong lagi Orang yang menikmati ketawaduan Adalah orang-orang yang memang Tawadunya ini karena Allah Lawan tawadu apa? Takabur Apa cerita kabur? Dua Batarul haq wa gomtunnas Mendustakan kebenaran Dan menganggap remeh orang lain Ini sudah kita bahas kemarin Orang-orang yang sombong itu adalah Tidak suka sama sekali kepada kebenaran Apapun yang berbau agama Yang ada kaitannya dengan Allah Yang ada kaitan dengan Rasul Apapun yang kaitan dengan kitab suci Al-Quran Apapun yang berkaitan dengan para ulama Dia tidak suka Majlis taklim Dia tidak suka Karena dirinya sudah menjadi kebenaran Nah Merasa paling benar Termasuk saran, kritik, koreksi Dia tidak suka Karena sudah kekunci Nah Kiri lainnya Orang yang takabur Merendahkan orang lain Semakin banyak orang yang kita anggap remeh Maka sebetulnya kita makin sombong Nah itu sudah kita bahas Sekarang bagaimana ketawaduan Rasulullah S.A.W. Sebelum nanti kita bahas Apa yang bisa kita lakukan Untuk kita Rasulullah S.A.W. itu orangnya Sangat rendah hati Walaupun puncaknya kemuliaan Mengapa? Pertama Karena beliau merasa Semua Yang beliau miliki Adalah milik Allah Jadi Kalau beliau mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji itu Milik Allah Bagi Allah Maka Beliau tidak menyaksikan Untuk dirinya Beliau yakin Beliau adalah ciptaan Allah Milik Allah Beliau jadi Nabi juga oleh Allah Apapun yang dimilikinya Adalah milik Allah Nah Kunci ketawaduan ini Yang harus kita miliki Bahwa kita itu Tidak memiliki apa-apa Bahkan Badan ini bukan punya kita Jadi Kalau orang memuji kita Sebetulnya yang dipuji Itu adalah milik Allah Nah Begitulah Jadi Mulai sekarang Latih Untuk Tidak merasa Memiliki Dan tidak merasa Dimiliki Kecuali miliki Milik Allah Titipan Allah Semata Aduh Anaknya Pinter sekali Ya Yakin itu Anak milik Allah Ciptaan Allah Allah yang mintarkan Alhamdulillah Ya Semoga Kepinterannya Mendekatkan ke Allah Dan Kepinterannya Manfaat Lempang Tapi Kalau yang Milik diri Anaknya Pinter sekali Ya Memang Tergantung bibit Ya Begitu Jadi bibitnya Bibit Sebetulnya Ada orang yang Ketika anak dipuji Orang tua nebeng Karena merasa Ini jerih payah saya Perjuangan saya Pengorbanan saya Sehingga anak menjadi Pinter Pada bukan Anak pinter Karena Allah saja Mau memintarkan Wah Itu Karirnya Bagus Ya memang Suami saya itu Orangnya cerdas sih Dari awal Aduh nebeng Padahal Karir itu Allah yang ngatur Ya Tidak ada Seseorang yang dapat Karir apapun Kecuali dengan Ijin Allah Waduh Itu Suaminya sudah Dapat jabatan Ya doakan Bu Ini adalah Ujian Mudah-mudahan Suami saya Bisa dikuatkan Menghadapi Ujian Jabatan ini Jabatannya Sebentar Tapi Pertanggung jawaban Yang berat Ya Ini ujian berat Bagi keluarga kami Tuh Begitu Insya Allah Itu akan Membuat Orang Lebih Lebih Terkendali Hatinya Rasulullah Sereh Wassalam Tidak Membeda-bedakan Kaya dan Miskin Karena yakin Yang kaya Itu Kekayaan Dari Allah Yang miskin Juga Hamba Allah Jadi beliau Kalau Jumpa dengan Orang kaya Sama dengan Jumpa dengan Orang miskin Beliau Kalau Kedatangan Tamu Beliau Gelarkan Kadang Jubahnya Beliau juga Melayani Tamu sendiri Waktu ada Yang Dari Mana Habasi Beliau Beliau Sendiri Yang Membawakan Air Minum Beliau Yang Memuliakan Tamu Jadi Jangan Sungkan Untuk Mengembawa Sendiri Awaktu Di Mesir Jumpa Dengan Ulama Besar Disana Dan Beliau Sendiri Yang Melayani Betul Betul Itu Kedapur Dulu Membawa Bakinya Bawa Teh Dikucurkan Dipersilahkan Masuk Lagi Kedapur Membawa Makanan Kecil Dan Semuanya Dilayani Oleh Beliau Usianya Sudah 75 Tahun Lebih Memang Tradisi Memuliakan Tamu Dengan Tangan Sendiri Ini Adalah Contoh Ketawa Duan Rasulullah S.A.W. Ya Tidak Selamanya Harus Begitu Kalau Memang Tidak Memungkinkan Tetapi Kalau Memungkinkan Bagus Sekali Kemudian Rasulullah S.A.W. Tidak Sungkan Do'afa Itu Sama Sekali Tidak Sungkan Bahkan Beliau Pernah Ada Seorang Hamba Sahaya Yang Kulit Hitam Ditutup Matanya Dari Belakang Oleh Nabi Eh Siapa Ini Kata Dia Tidak Tau Yang Nutup Nabi Lepas Lepas Dibuka Ya Rasul Aduh Sangat Bahagia Minta Dipeluk Terus Jadi Tidak Sungkan Ya Kita Sekarang Musim Covid Begini Tidak Boleh Main Dekap Dekap Saja Tapi Itu Menunjukkan Rasul Tidak Sungkan Dan Ketika Ada Yang Memanggil Ada Seorang Ibu Sudah Di Dalam Hadisnya Ini Ada Keterbatasan Mental Eh Muhammad Sini Rasulullah Datang Itu Kepada Beliau Ada Yang Bisa Dibantu Ya Dengan Mungkin Ibu Ibu Ini Karena Akalnya Masih Terbatas Sakit Bicara Dan Beliau Tidak Ada Masalah Beliau Simak Beliau Mengerti Bahwa Ini Orang Masih Ada Gangguan Mental Dan Disikap Dengan Bijaksana Beliau Juga Kalau Ke Pasar Bawa Sendiri Barang Barang Itu Ya Tidak Sungkan Membawa Barang Barang Tidak Merasa Malu Karena Memang Kata Beliau Juga Yang Berhak Membawa Barang Adalah Yang Memilikinya Jadi Tidak Harus Segalanya Dilayani Orang Dibawakan Walaupun Mungkin Ada Saatnya Orang Ingin Membantu Secara Proporsional Bisa Dibawakan Tetapi Tidak Ingin Kelihatan Wah Sayalah Orang Sayalah Pemimpinnya Sayalah Yang Pentingnya Sehingga Semuanya Dibawakan Karena Dia Ingin Kelihatan Bahwa Dirinya Orang Penting Itu Kurang Baik Rasulullah Selamat Salam Juga Beliau Di rumah Itu Nyapu Beres-beres Menjahit Sendalnya Sendiri Kemudian Melakukan Pekerjaan Rumah Tanpa Sungkan Ini Sebetulnya Hal yang Sangat normal Kita lakukan Ada juga Di antara kita Yang beres-beres Semua ya Tapi Maunya Diposting Aja Alhamdulillah Bangun pagi Nyapu Kenapa Di posting Kenapa Ngepel Di posting Karena Ingin Diketahui Dirinya Tawadu Ingin Diketahui Dirinya Rajin Ada yang Diposting Benar-benar Posting Yang lurus-lurus Saja Karena Ini Menjadi Bagian Dari Da'wah Tapi Ada yang Memosting Kegiatan Rumah Itu Supaya Kelihatan Rajin Kelihatan Tawadu Ini Tidak Tidak Begitu Baik Ya Harusnya Kita Menikmati Saja Pekerjaan Pekerjaan Rumah Itu Sebagai Amal Soleh Baik Orang Lain Tau Ataupun Tidak Tidak Ada Masalah Bagi Yang Biasa Bekerja Begini Mungkin Tidak Ada Masalah Ya Tetapi Ada Orang-orang Tertentu Yang Merasa Kalau Dia Ngepel Itu Jadi Spesial Menjadi Oh Saya Tawadu Nih Ketika Makanya Ketika Nyapu Matanya Ke Rumah Tetangga Aja Kok Tetangga Tidak Ada Yang Lihat Ya Padahal Ini Hal Yang Normal Rasulullah Melakukannya Sangat Normal Mencuci Piring Sendiri Membersihkan Rumah Ada Lagi Hal Yang Dilakukan Rasulullah Kalau Jalan Tidak Mau Rasul Itu Diiring Oleh Orang Jadi Ada Sahabat Di depan Dan Rasul Biasa Saja Bahkan Ketika Penaklukan Mekah Ya Itu Kan 10.000 Lebih Ini Jumlah Pasukan Terbesar Di Jazira Arab Pada Waktu Itu Now Orang Kagum Dengan Banyaknya Pasukan Dimana Panglimanya Dimana Muhammad Sallallahu Sallam Sampai Abu Sofyan Yang Mengetahui Adanya Kafilah Itu Mencari Cari Dimana Coba Ternyata Rasulullah Tidak Ada Di Paling Depan Dengan Kuda Paling Bagus Dengan Pengawalan Paling Ketat Dengan Perlengkapan Paling Hebat Tidak Ternyata Rasulullah Itu Ada Di Dalam Barisan Itu Menggunakan Keledai Begal Dan Beliau Itu Pelananya Juga Pelana Hanya Dari Biasa Saja Bukan Pelana Dan Menunduk Sampai Keningnya Itu Hampir Menyentuh Punduk Keledai Itu Panglima Terhebat Presiden Atau Disebut Pemimpin Tertinggi Juga Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Sungkan Berbagi Makanan Bahkan Suatu Saat Sedang Ada Seperti Ini Ayo Kita Motong Kambing Kata Sahabat Rasul Kan Duduknya Sama Dengan Sahabat Kalau Sahabatnya Bicara Sesuatu Yang Mengesankan Beliau Menyimak Menyimak Dan Menyimak Itu Asli Gitu Kalau Ceritanya Sedih Beliau Empati Hatinya Ikut Kalau Ada Yang Melucu Beliau Juga Tertawa Tapi Senyum Aja Ya Beda Dengan Kita Yang Suka Kepancing Terbahak Beliau Senyum Sehingga Orang Yang Berada Di Depannya Merasa Betul Hadir Hatinya Rasulullah Tidak Ada Acting Merasa Ingin Dispesialkan Tidak Ada Sama Sekali Sama Saja Duduknya Sama Rendahnya Kemudian Kalau Bicara Juga Beliau Menyimak Empati Senyum Tertawa Kalau Yang Cerita Duniawi Beliau Mendengar Menyimak Tapi Beliau Tidak Banyak Komentar Tidak Banyak Bicara Tapi Juga Tidak Membuat Orang Sungkan Untuk Menyampaikan Sesuatu Ini Karena Ketawa Duan Adirin Nah Lalu Sedang Mau Nyebelih Eh Ayo Saya Bagi Nyebelih Kata Seorang Sahabat Saya Yang Mengeliti Ya Beliau Menyimak Saya Yang Masak Kalau Kita Ngomongnya Apa Coba Kita Kira-kira Saya Yang Makan Ya Kan Tapi Rasulullah Rasulullah Sallallahu Saya Yang Nyari Kayu Bakar Oh Jangan Rasul Yang Nggak Apa-apa Rasul Pergi Nyari Kayu Bakar Masya Allah Nah Adirin Sekalian Ini Secupik Kecil Saja Tentang Ketawa Duan Nah Kenapa Rasul Begini Ya Ya Karena Tidak ada Ujubnya Kita Susah Melakukan Hal Seperti Ini Karena Ujub Merasa Merasa Penting Merasa Spesial Merasa Paling Saya Paling Berjasa Saya Jabatannya Paling Tinggi Saya Paling Senior Saya Orang Yang Paling Banyak Berjuang Saya Paling Banyak Berkorban Nah Beliau Tidak Ada Rasa Seperti Itu Kita Membuat Kita Jadi Soms Itu Karena Merasa Diri Saya Kan Atasan Saya Pimpinan Di Sini Saya Adalah Orang Yang Paling Senior Saya Yang Berpengalaman Saya Merintis Ini Saya Yang Berjuang Saya 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 Makanya Di dalam Ilmu Komunikasi Itu Kalau Orang Sudah Saya Saya Dikit Dikit Saya 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 Itu Sudah Sulit Untuk Tawadu Dan Tawadunya Bisa Acting Tawadu 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 Terima kasih telah menonton!